Kita beralih ke Kabupaten Ngada, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut bagi dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Ngada dengan disaksikan oleh Forkom Pinda dan Pimpinan Partai Politik serta undangan lainnya di halaman depan kantor KPU Ngada dengan mendapatkan pengamanan dari personil Porres Ngada serta Kodim 1625 Ngada Rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Ngada yang akan bertarung di Pilkada Ngada kali ini adalah untuk melakukan pengundian serta penetapan nomor urut dengan mendapatkan dukungan penuh dari partai pengusung serta simpatisan lainnya kegiatan berjalan dengan aman dan penuh rasa kekeluargaan sebagai dasar untuk menciptakan pilkada yang damai dan bermartabat pengundian dan penetapan nomor urut yang dipandu oleh KPU Ngada menetapkan pasangan calon Andreas Paru dan Moses Jala mendapatkan nomor urut 1 sedangkan pasangan calon Raymondus Bena dan Bernardinus Dei Ngebu mendapatkan nomor urut 2 sehingga Pilkada Ngada resmi berjalan dengan penetapan dua pasangan calon yang akan bersaing secara elegan untuk memenangkan pilihan rakyat agar terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Ngada ke depan Ketua KPU Ngada Stefania Octavianameo menjelaskan bahwa pengundian dan penetapan nomor urut kali ini berjalan dengan aman dan lancar yang diikuti oleh dua pasangan calon sehingga dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU dengan tetap mengedepankan rasa persatuan dan kebersamaan untuk menjaga suasana selalu kondusif Kampanye akan berlangsung dari tanggal 25 September sampai 23 November tahun 2024 itu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan ramai dan jangan ada saling intimidasi dari masing-masing pasangan calon Kami harapkan kepada seluruh masyarakat bahwa yang maju kali ini adalah putra-putra terbaik Ngada Mari kita dukung semua usaha-usaha dan kerja-kerja mereka untuk menuju pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2024 yang aman, damai, sejuk, dan sehat Rapat Pleno kali ini mendapatkan sambutan hangat dari kedua pendukung pasangan calon dengan memberikan dukungan secara penuh untuk bersaing secara sehat dalam merebut hati dan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin nanti Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT melaporkan Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!